Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan channel Pak Tani Sulubarjo channel para petani IP dan juga Pak Ternah Bahagia oke langsung saja pada kesempatan video kali ini saya akan mengulas kembali yaitu tentang manfaat ultrasonografi untuk cek kepentingan pada sapi ultrasonografi ataupun USG nah langkah pertama adalah sapi kita tempatkan pada kandang jepit ya ini untuk memudahkan petugas kesehatan ataupun petugas dari dokter hewan ini memudahkan memasukkan ataupun apa namanya membersihkan daripada jalan untuk masuk dalam rahimnya sapi petina ini nah ini sedang dibersihkan kotoran-kotoran seperti teletong ya atau teletong ya ini sedang dibersihkan oleh dokter hewan nah kebetulan tim dokter hewan kami yang ada di kandang kami itu semuanya perempuan G nah itu masih dirogoh-rogoh masih dioboh-oboh dalamnya yaitu untuk memperlancar nanti kamera dimasukkan ke dalam rahim ataupun kandungan induk sapi nah perlu diketahui juga teman-teman bahwasannya sapi ini sudah di IP itu kurang lebih sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu nah berhubung yang bina sapi itu masih ragu apakah sapi ini bunting atau tidak maka dalam kesempatan kali ini dilakukanlah tes USG untuk mengecek apakah sapi ini bunting ataupun tidak ayo dinikmatin bagaimana pergerakan sapi ini mungkin sakit juga ya guys ya tapi ini demi apa namanya itu untuk kepastian ataupun keakuratan apakah dia bunting atau tidak nah ini bu dokter sedang memasukkan kamera ke dalam rahim ataupun kandungan sapi ini sedang dimasukkan perlahan-lahan nah kamera ini akan terhubung pada layar monitor yang ada di sebelah kirinya sapi yaitu untuk mengetahui apakah sapi ini positif bunting atau tidak nah kalaupun nanti positif bunting pasti di layar monitor itu akan terlihat janginnya meskipun masih kecil tapi akan tetap terlihat dan dengan teknologi USG ini sapi betina yang sudah di IP 40 hari itu juga sudah bisa diteteksi ini sudah masuk ke dalam rahim daripada induk betina ini ini sedang dicari posisi yang pas kira-kira itu di dalam rahim itu nanti terlihat jangin atau tidak lah sepertinya sapi ini positif bunting sepertinya oke tapi ini juga belum positif tapi kita lihat dulu kita simak semuanya apakah sapi ini bunting atau tidak nanti kalaupun sapi ini bunting pasti di dalam layar monitor itu akan terlihat pergerakan seperti anak sama seperti USG yang dilakukan pada manusia nah ini masih dimasukkan lagi belum begitu jelas tadi tampilan di layar monitor tapi mudah-mudahan untuk kali ini nanti berhasil nah kita simak dulu kita lihat layar monitor nah nah itu itu sudah mulai tampak putih-putih ya tampak putih-putih itu sudah sepertinya sudah agak mulai ada pergerakan di dalam rahim ataupun kandungan sapi ini nah itu nah kalau pun toh nanti sudah terlihat ini masih akan kelihatan besar karena ini sudah sudah dipilih sekitar tiga atau empat bulan yang lalu pasti sudah kelihatan nah masih sedikit lagi sambil ditahan pasti sudah positif kayaknya ya sudah positif lagi ya di dekat juga ini saya ya itu nah itu sudah terlihat nah itu nah itu sudah mulai terlihat ada pergerakan di dalam rahimnya si sapi ini ini anaknya nah ya itulah itu itu adalah janin calon anak-anak sapi dan juga sudah disimpan oke nah itu adalah perampakan yang untuk itu terlihat sekali ya teman-teman ya itu segi kira-kira sekitar udah umur tiga bulan ini berapa bulan bu ke-3 bulan menerimati bagaimana penampakan jalan sapi ini adalah merahim ya hidupnya oke teman-teman ufasnya dulu video sehingga dari saya yang memulai tentang cek kebun dengan sapi dengan teknologi personografi mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah kemetauan menambah ilmu kita di bidang berkenakan lebih dan kurangnya saya mohon maaf tetap semangat jaga selalu kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh